Reza yang ditangkap bersama Gatot Brajamusti, Senin dini hari lalu di Mataram, menyatakan akan tetap menghormati Gatot sebagai guru spiritualnya. Bahkan Reza terlihat emosional saat ditanyai perihal Gatot. Polisi membawa Gatot Brajamusti ke rumahnya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Aparat melanjutkan pengledahan di rumah lelaki yang mengaku sebagai guru spiritual itu. Gatot Brajamusti digiring keluar Polres Jakarta Selatan sore tadi. Polisi membawa Gatot ke rumahnya di Pondok Pinang, Kebayoran Lama. Ketua Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI ini tiba di kediamannya di Jalan Niaga Hijau 10 sekitar pukul setengah lima sore. Awak media langsung mengerumuninya. Lelaki yang akrab di Sapa Aak Gatot ini langsung dibawa masuk ke dalam rumah. Polisi sengaja membawa pria yang mengaku sebagai guru spiritual ini dalam proses pengledahan. Kemarin aparat juga menyisi rumah Gatot dan menemukan berangkas, namun mereka kesulitan membongkarnya. Hari ini Gatot dilibatkan dalam pengledahan lanjutan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Sementara itu penyanyi Reza Artamevia yang ditangkap bersama Gatot Brajamusti hari ini kembali ke Jakarta. Reza dinyatakan negatif sebagai pecandu narkoba, tetapi harus menjalani rehabilitasi. Setelah dinyatakan negatif pada tes narkoba ulang, penyanyi Reza Artamevia siang tadi meninggalkan Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk menuju Jakarta. Reza bertolak kembali ke Jakarta, ditemani dua pengacaranya serta adiknya. Reza yang ditangkap bersama Gatot Brajamusti, Senin dini hari lalu di Mataram, menyatakan akan tetap menghormati Gatot sebagai guru spiritualnya. Bahkan, Reza terlihat emosional saat ditanyai perihal Gatot. Reza ditangkap di Hotel Golden Tulip Mataram, saat tergabung dengan rombongan Gatot Brajamusti. Saat itu, ia dinyatakan positif narkoba. Namun setelah tes ulang, polisi menyatakan Reza negatif dan pemakaian narkoba oleh Reza masih sebatas coba-coba dan belum kecanduan. Selain itu, polisi juga tidak menemukan barang bukti narkoba pada Reza, seperti yang ditemukan di Gatot dan istri. Reza pun lolos dari jerat kasus dugaan penyalahgunaan narkotika, namun harus menjalani rehabilitasi dan konseling. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Penyanyi Reza Artamevia mengaku tidak dalam ketergantungan apapun pada saat ini. Dan Reza bersyukur, hasil tes urin yang dilakukan BNN menyatakan negatif narkoba. Saya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan ketergantungan apapun. Jadi, ya, saya anggap semua ini adalah catatan perjalanan kehidupan yang memang harus dilalui. Dan saya juga tidak sesali, karena semua pasti ada hikmahnya. Dan alhamdulillah, kemarin hasil tes urinnya negatif semua, termasuk saudara-saudara saya yang di sana kemarin itu juga negatif semuanya. Yang, ya, insya Allah bisa menggambarkanlah situasinya. Jadinya, seandainya saya seorang pemakai, saya rasa nggak mungkin juga saya negatif kemarin. Karena kan pemeriksaan di BNN itu kan canggih, profesional, gitu. Jadi, langsung, gitu, saat itu juga, tanpa dipindah-pindah lagi, langsung mengeluarkan hasilnya, saya juga baru tahu, oh, begitu, tol, gitu. Ternyata langsung hasilnya kelihatan semua di situ saat itu juga. Jadi, ya, alhamdulillah, wasyukur binikmatillah. Jadi, ya, udah, sekarang saya sudah kembali. Jadi, sebenarnya, sih, saya berterima kasih banyak kepada pihak BNN, ya, yang, apa, telah melakukan semua proses secara profesional, gitu, secara profesional dan memberikan kenyamanan kepada kami, gitu, di situ, yang sedang melakukan rehabilitasi saat itu. Benar-benar, kita tuh tidak, dan tidak dibedakan, tidak dibedakan, oh, ini Reza, ini karena Reza. Enggak, enggak, semua sama. Semua sama, bagus sekali. Dan makanya saya bisa nyatakan bahwa, oh, BNN itu profesional, gitu. Ini dalam proses penggeledahan. Kemarin, aparat juga menyisi rumah Gatot dan menemukan berangkas, namun mereka kesulitan membongkarnya. Hari ini, Gatot dilibatkan dalam penggeledahan lanjutan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One, mengabarkan. Sementara itu, penyanyi Reza Artamevia yang ditangkap bersama Gatot Berajam Musti hari ini kembali ke Jakarta. Reza dinyatakan negatif sebagai pecandu narkoba, tetapi harus menjalani rehabilitasi. Setelah dinyatakan negatif pada tes narkoba ulang, penyanyi Reza Artamevia siang tadi meninggalkan Mataram, Nusa Tenggara Barat, untuk menuju Jakarta. Reza bertolak kembali ke Jakarta, ditemani dua pengacaranya serta adiknya. Reza yang ditangkap bersama Gatot Berajam Musti, Senin dini hari lalu di Mataram, menyatakan akan tetap menghormati Gatot sebagai guru spiritualnya. Bahkan, Reza terlihat emosional saat ditanyai perihal Gatot. Reza ditangkap di Hotel Golden Tulip Mataram, saat tergabung dengan rombongan Gatot Berajam Musti. Saat itu, ia dinyatakan positif narkoba. Namun setelah tes ulang, polisi menyatakan Reza negatif, dan pemakaian narkoba oleh Reza masih sebatas coba-coba dan belum kecanduan. Selain itu, polisi juga tidak menemukan barang bukti narkoba pada Reza, seperti yang ditemukan di Gatot dan istri. Reza pun lolos dari jerat kasus dugaan penyalahgunaan narkotika, namun harus menjalani rehabilitasi dan konseling. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One, mengabarkan. Penyanyi Reza Artamevia mengaku tidak dalam ketergantungan apapun pada saat ini, dan Reza bersyukur hasil tes urin yang dilakukan BNN menyatakan negatif narkoba. Penyanyi Reza Artamevia Mas urinnya negatif semua, termasuk saudara-saudara saya yang di sana kemarin itu juga negatif semuanya, yang ya insya Allah bisa menggambarkanlah situasinya. Jadinya, seandainya saya seorang pemakai, saya rasa nggak mungkin juga saya negatif kemarin gitu ya. Karena kan pemeriksaan di BNN itu kan canggih, profesional gitu. Jadi, langsung gitu saat itu juga tanpa dipindah-pindah lagi langsung mengeluarkan hasilnya, dan saya juga baru tahu, oh begitu toh gitu, ternyata langsung hasilnya kelihatan semua di situ saat itu juga. Jadi ya, Alhamdulillah, wasyukur minikmatillah. Jadi yaudah, sekarang saya sudah kembali. Sebenarnya sih, saya berterima kasih banyak kepada pihak BNN ya, yang telah melakukan semua proses secara profesional gitu, secara profesional dan memberikan kenyamanan kepada kami gitu di situ, yang sedang melakukan rehabilitasi saat itu. Bener-bener, kita tuh tidak, dan tidak dibedakan. Tidak dibedakan, oh ini Reza, ini karena Reza. Enggak, enggak. Semua sama. Semua sama, bagus sekali. Dan makanya saya bisa nyatakan bahwa, oh BNN itu profesional gitu. Terima kasih.